Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbil alamin Buat teman-teman yang sampai sekarang doanya belum diijabah sama Allah sabar ya Doa itu pasti dikabulkan Setiap doa kita itu pasti diijabah sama Allah yang penting kitanya mau sabar Nah kali ini aku akan membacakan beberapa testimoni dari tiga sahabat kita Langsung aja aku baca ya Ini yang pertama dari Mbak Mbak Salfa Aku sebut Mbak Salfa aja ya Jadi Mbak Salfa ini sebenarnya udah sering ngasih testimoni buat aku Aku cerita sedikit Mbak Salfa ini punya hutang Tapi hutangnya ini hutang dulu pacarnya yang minta bantuan sama Mbak Salfa sekitar 22 juta ya teman-teman sekitaran segitu ya 20-22an lah kemudian Mbak Salfa bersolawat karena ingin segera mendapatkan jodoh kemudian karena adiknya juga sudah mau menikah deh waktu itu aku ceritanya sama aku ya tahun lalu ini di 2021 ini dari 2020 Tapi Masya Allah Mbak Salfa ini sampai sekarang belum menemukan jodoh terbaiknya mungkin kata Allah nanti sabar jadi hutang itu sama Allah perlahan-lahan dilulasin dulu langsung aku baca ya teh aku mau bilang makasih sama teteh dari Januari sampai sekarang Alhamdulillah rejeki aku lancar dan masih dikasih sehat hutang riba aku udah selesai tinggal fokus jodoh tuh udah selesai hutangnya mohon doanya ya teh Meli Alhamdulillah tiap hari ada orderan risol bubur sum-sum dan kue-kue yang lain teh Masya Allah Alhamdulillah Insya Allah bentar lagi urusan jodoh beres Amin teh aku pasrahin sama Allah Allah yang lebih tau teh kemarin lagi diberesin keuangan sampai sekarang omset jualan risol melonjak teh makasih ya teh Meli solawatnya Alhamdulillah kemudian kan aku nanya solawatnya gimana gitu kan kemudian beliau jawab aku ikut grup teh Meli yang solawat munjiat satu hari seratus aku baca terus sama Riyadh teh Meli seribu sehari aku baca terus cuma yang waktu kehilangan uang pas Januari aku 10 ribu sampai Juli setelah itu aku amalin seribu dan 4.444 dengan dicicil teh Masya Allah prosesnya lumayan ya mbak Alhamdulillah Amin teh uang 22 juta gak sedikit dan gak mudah teh hanya karena mantan aku yang aku ambil hikmah gak boleh gampang percaya dan selektif waktu 8 juta aku pinjem dari kartu kredit sisanya uang tabungan aku teh walaupun saat ini tinggal balikin uang tabungan 13 juta lagi insyaallah beres karena pandemi aja dari Maret sampai sekarang gak ada lemburan aku bersyukur masih bisa bekerja dan makan masih dapat fasilitas dari kantor teh aku sekarang belajar buat tidak gampang percaya dan sekarang nikmatin yang dikasih Allah teh walaupun kerja sambil jualan dari masalah Allah mengajarkan kita menjadi dewasa nah teman-teman ambil poinnya dari masalah Allah mengajarkan kita untuk menjadi semakin dewasa lanjut ya aku yang aku bilang Masya Allah hebat aku yang makasih sama teh jadi semakin dekat sama Allah perjalanan hidup orang beda-beda ada yang doanya hari itu di jawa Allah langsung dan ada yang proses teh boleh aku nanya boleh teh Allah lebih tahu hati kita ya saat ini dibutuhkan yang dibutuhkan aku dari awal Desember kemarin berpikir apa aku bisa lolos ke bank baru setelah proses merger penggabungan di gabang Jumat kemarin Allah menjawab doaku teh Alhamdulillah aku lolos dan dipanggil atasan aku mau jadi apa yang aku rasakan teh Allah lebih kerejeki belum kejodoh supaya bisa bantu orang tua aku ya teh kalau udah siap hati dan keuangan Allah hadirkan ya teh waktu yang tepat dari Allah kemudian aku jelasin benar Allah kan lebih tahu kita pengennya jodoh Allah lebih tahu kita tuh belum belum butuh banget belum cocok lah gitu misalnya nanti kamu gak cocok dulu ini kamu itu dulu gitu loh teman-teman terima kasih teh cerita sama temeli adem banget Alhamdulillah kemudian jadi memang Mbak Sava ini sering ngechat aku ya dan Mbak Sava juga sabar banget ketika kirim chat aku jawabnya tuh kadang besoknya gitu ya Masya Allah teh aku udah lihat tayangannya sangat bagus kita sholawat pasrah dan ikhlas kapan Allah akan jawab aku belajar soal jodoh berdoa gak mau sebut nama dan aku berusaha minta yang baik menurut Allah teh Alhamdulillah berkat sholawat hari ini aku dapet insentif dan voucher belanja 250 makasih teh Meli oh Masya Allah ya dari Mbak Sava Mbak Sava ini baca sholawatnya udah setahunan teman-teman kenal sholawat maksudnya mulai ngechat aku aku lupa ya tanggal bulan apa cuman Mbak Sava kan tadi bilang dari bulan Januari sampai Desember ya mungkin itu berarti kan kurang lebih setahunan ya Mbak Sava fokus sholawat dan sampai sekarang keinginannya belum terkabul yaitu jodoh Allah lebih tahu kita minta jodoh sama Allah belum dikasih berarti memang menurut Allah belum tepat dikasih sekarang kita minta rejeki malah dikasihnya yang lain berarti Allah lebih tahu walau kita butuhnya yang lain seperti itu ya teman-teman lanjut sekarang dari Mbak Intan Alhamdulillah berkat sholawat munjiat sama Narya seribu kali seribu kali dikasih hijab segi empat ya Allah setiap hari live dagang lewat FB Mbak Mel terus aku liatin aja karena ganti-ganti hijab terus mereka dagangannya di Bandung kalau live dagang aku liatin mana yang aku suka terus gak lama aku tanyakan ada gak teh hijab segi empat ada tapi tinggal dikit eh dikira cuma dibaca aja sama orangnya taunya dikirim Mbak karena kemarin juga salah kirim tapi alamat dari dia Alhamdulillah belum aku transfer tapi bilangnya buat teteh aja karena aku sering lihat live mereka mangkannya kenal Masya Allah tuh ya teman-teman jadi Mbak Intan ini sering nonton live orang jualan hijab yang ada di Bandung Mbak Intan ini tinggalnya di Jakarta kemudian dikasih jilbab padahal beliau ini kepengen jilbab itu jilbab segi empat dan dikasih gratis tuh Masya Allah teman-teman mangkannya dan Mbak Intan ini rajin sholawatan setiap hari seribu seribu gitu ya nah teman-teman baca terus deh sholawat jadi ketika kita keingin sesuatu kalau menurut Allah itu pantas Allah tuh kasih loh tanpa kita harus berlama-lama minta sama Allah lanjut di cerita yang ketiga kita ngebut ya ini dari Mbak siapa ya dari Mbak Ani Satul Assalamualaikum sahabat salawat yang semoga selalu dirahmati Allah saya mau berbagi testimoni kemarin pas tanggal 27 pagi sampai siang ya Allah uang saya udah bener-bener habis sedangkan ketua IPQ bilang berkas harus segera dibawa ke kemenak sekarang juga sedangkan saya harus ke fotokopi soalnya ada yang perlu di scan dan fotokopi berkas buat ngurusin izin perpanjangan TPQ nanya dulu berapa mas takut kurang uang hanya sisa 7 ribu gak tau orang fotokopi nanti dulu bu saya jawab bukan gitu mas takutnya lebih dari 10 ribu uangku gak ada orang fotokopi senyum-senyum aja kata dia 5 ribu aja Alhamdulillah udah takut padahal saya takut kurang dalam hati terus baca salawat tahan tenti sampai pengen nangis hari itu terus ketua IPQ bilang habis juhur bu kita harus ke kemenak Masya Allah makin sedih hatiku duit gak ada sedang ke kemenak harus pegang 300an mah buat ongkos saya sampai kayak orang kemis-kemis minta tolong ke temen pinjem 200 temenku jawab bu gak ada ya Allah berlinang air mataku terus saya coba temen yang satu lagi pinjem 200 buat ongkos Alhamdulillah langsung bilang ada bu sujud syukur saya sambil nangis pas yang udah ada eh ketua IPQnya bilang bu jangan sekarang ya badan saya kurang sehat Alhamdulillah rada lega terus saya geber lagi solawat sambil berdoa tanti-henti sore jam 4 dikabari teman gaji dari BOP cair subhanallah seneng banget saya sujud syukur lagi pas kemarin Senin jalan ke kemenak di tengah perjalanan dapat kabar lagi dari teman-teman honorer kalau BPJS cair juga ya Allah bener-bener sampai gak percaya saya subhanallah Allah memberikan rezeki yang bertubi-tubi di saat tambahnya bener-bener membutuhkan sekian testimoni saya maaf bukannya Ria cuma pengen berbagi testimoni aja kalau kebaikan selawat itu nyata dan bener-bener nyata Masya Allah ya Masya Allah banget kemudian kemudian aku jawab Masya Allah dan sama Mbak Adi Satul dijawab lagi ya iya Mbak Mel makasih atas motivasinya ya saya berawal dari liat Youtube Mbak Mel pas awal pandemi sekolah diliburin jadi di rumah aja sedangkan kebutuhan banyak saya coba-coba buka Youtube eh nemu channel Mbak Mel sampai sekarang saya jadi semakin rajin bersolawat makasih ya Mbak atas ilmunya juga sama-sama Mbak Masya Allah Masya Allah Masya Allah banget ya teman-teman jangan pernah tinggalin sholawat minimal sehari seribu kali seribu kali itu ringan dicicil setiap habis sholat 200 baca duduk diem habis sholat baca 200 sholat Allah Muhammad aja minimal kalau bisa yang panjang ya Alhamdulillah Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad wa alali Sayyidina Muhammad cuma kan kegiatan kita setiap hari beda-beda ya kesibukan kita ya ada yang bisa duduk diem selama 10 menit bahkan 30 menit setelah sholat gitu kan tapi ada yang gak bisa sangin sibuknya bisa sholat aja udah syukur bisa semenit aja udah syukur gitu ya bacalah yang pendek juga gak apa-apa tapi istiqomah karena Allah itu lebih suka sama yang istiqomah temen-temen daripada kita baca 10 ribu nih hari ini besoknya kita lupa baca mending kita baca sehari seribu tapi istiqomah berhari-hari berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan nanti ketika kita ingin sesuatu itu dikabulkan sama Allahnya cepat dan itu juga aku rasain ketika aku Alhamdulillah gak bermaksud teriak memang karena aku kan juga mengingatkan temen-temen untuk bersolawat gak mungkin dong aku mengingatkan temen-temen sholawat sementara akunya gak sholawat ya kan itu juga jadi salah satu semangat aku aku gak mau asal ngomong kemana-mana sholawat sementara aku gak ngedawamin gitu kan nah ya seribu-seribu mah insyaallah ya kan temen-temen kemudian ketika karena aku udah sering baca doa ya udah pasti setiap abis sholat doa setiap sujud doa nah ketika ada satu urusan yang baru aku hadapin terus penting banget itu aku minta sama Allah salah satunya aku kepengen banget adopsi kucing ya persia jadi anakku nih sering main jadi awalnya tuh gini temen-temen anakku kan sering main di luar mungkin temen-temen yang suka ada di instagram suka liat postingan aku anakku suka main mobil-mobilan ya itu lumayan lumayan juga ya karena kan dua anak yang setengah setengah jamnya itu 25 ribu dua anak 50 ribu itu setengah jam kalau satu jam udah berapa gitu kan belum jajannya belum mainannya belum lagi jadi sampai rumah mereka tuh masih main HP kadang sampai rebutan berantem cuma gara-gara HP makanya aku bilang daripada beli handphone eh daripada aku bilang daripada beli mainan jadi sampah kemudian main-mainan gitu ya setiap hari aku juga jadinya keluar terus mendingan uangnya ditabung kita adopsi kucing dan ternyata anak-anak seneng banget kemudian kita mulai mencari kucing kita adopsi dan itu tuh susah banget temen-temen ternyata gak mudah mungkin kalau di luar Tarakan mungkin banyak ya kayak di apalagi di Pulau Jawa ya banyak tapi disini susah banget kita nyari anak kucing tuh susah banget sampai kita malam udah nego kita malam udah deal mau gitu ya udah seneng banget lihat fotonya pagi-pagi kesana aku udah beli kandangnya dan ternyata disana gak ada orang yang bilang udah diduluin orang gitu kan kemudian dia janji sore sore juga gitu maaf gak ada gak jadi nah terus kan kita bingung ya aku cari-cari di forum komunitas kucing di Tarakan dan akhirnya aku banyak yang nawarin cuman itu di luar-luar kota ya kita wajib perlu khawatir ya takutnya penipuan gitu kan apalagi yang diiming-imingi dengan mahar yang murah kemudian aku berdoa ketika aku doa aku berdoa ya Allah pertemukanlah dengan kucing yang sehat yang cantik yang lucu dan maharnya tidak terlalu mahal atau murah aku bilang gitu kan kemudian sampai juhur aku berdoa gitu lagi dan Masya Allah aku siangnya sore aku jalan belum nemu yang serak di hati belum juga dapet udah hampir yaudahlah pasrah mungkin nanti ada gitu kan tiba-tiba ada temen yang info ini ada yang baru upload nih ada yang lepas adop itu kan aku langsung meluncur ke tempat itu dan langsung cocok memang bukan yang usia 3 bulan langsung yang udah gede 7 bulan udah pinter udah pinter pupnya pipisnya itu maunya di pasir kok aja udah pinter banget dan maharnya juga murah Masya Allah temen-temen Allah bener-bener maksudnya ngedenger ngedenger doaku yang tadi siang aku bilang ya Allah ini kan doa aku aku minta yang sehat Masya Allah lokasi itulah temen-temen aku udah ngegeber salawatnya setiap hari jadi ibaratnya aku tuh udah nabung ya kalau misalnya salawat itu adalah uang misal ya jangan dipotong-potong ya videonya misal kita nabung salawat itu seperti kita menabung uang nabung uang masukin calengan nabung nabung setiap hari belum punya kebutuhan belum dipakai masih di calengin tapi ketika kita pengen sesuatu misalnya kita ah kepengen beli handphone karena tabungan kita udah banyak udah cukup misalnya mau beli handphone harga 5 juta oh ternyata tabungan kita ada 7 juta bisa dong kita ambil 5 juta untuk beli handphone itu gitu kan temen-temen begitu dengan begitu juga dengan salawat kita nabung salawat dari sekarang walaupun kita sekarang mungkin lagi gak ada masalah lagi gak punya keinginan terus berbanyak baca salawat lagi pula ya temen-temen dengan kita membaca salawat apalagi kita bisa baca banyak setiap hari kita insya Allah dapat syafaat dari Rasulullah Rasulullah salallahu alaihi wassalam Allah temen-temen kalau denger nama Rasulullah disebut kita jangan pelit kita biasakan untuk menjawab jadi kalau misalnya ada yang nyebut nama Rasulullah kita jawab Allah masalah salim alaih gitu temen-temen ya oke temen-temen mudah-mudahan video kali ini bermanfaat aku minta doanya supaya aku sehat terus bisa selalu berbagi testimoni ke temen-temen kemudian doain aku juga ya supaya jualan aku lancar barokah bisa segera pulang ke Jakarta sekeluarga bisa tinggal di Jakarta lagi di Bekasi dekat orang tua kita terima kasih temen-temen udah nonton jangan lupa di share kalau menurut temen-temen video ini bermanfaat untuk temen-temen kita yang lainnya supaya makin mengenal sholawat satu lagi ada juga yang tidak sependapat dengan kita mengenai sholawat ya dan bahkan itu juga yang ngomong ustad ya temen-temen jadi ada dua pendapat yang membolehkan kita bersolawat karena kepingin sesuatu dan tidak ada yang membolehkan kita baca sholawat banyak dan tidak ya temen-temen temen-temen tinggal pilih mau ikut yang mana kalau aku sudah pasti aku ikut yang membolehkan karena baca sebanyak-banyak yang memang kita tuh disuruh karena di dalam Al-Quran juga ada Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi masa kita gak mau sholawat ya temen-temen ya oke temen-temen terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh